Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar anda hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelansaran oleh Allah SWT Amin ya Rabbana Alamin Nah, di video kali ini saya akan mencoba menjawab salah satu pertanyaan Yang mana sudah masuk di kontak layanan saya Dan semoga pembahasan ini juga bisa menjawab pertanyaan anda juga Yang mungkin juga menyimpan pertanyaan-pertanyaan seperti ini Namun tidak tahu harus bertanya pada siapa Nah, pertanyaannya kurang lebih seperti ini Mbah, saya sudah lama mengamalkan doa atau wirid Namun sampai saat ini hajat atau tujuan saya belum terkabul Apakah amalan yang saya amalkan kurang ampuh? Nah, sebelum saya membahas atau bahas lebih lanjut ya Bagi anda yang belum subscribe channel saya ini Silahkan anda subscribe terlebih dahulu Supaya anda tidak ketinggalan informasi pengetahuan terbaru dari saya Untuk setiap harinya Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk anda yang sudah subscribe channel saya ini Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk anda semua Nah, saya lanjutkan Jika berbicara mengenai sebuah amalan yang belum menuai hasil atau belum berhasil Ini kita ingat kembali pada hakikat sebuah usaha Yaitu usaha lahir dan usaha batin Yang mana kedua usaha ini wajib selalu kita lakukan jika kita ingin apa yang jadi tujuan kita dapat tercapai Berdoa saja tidak cukup tanpa diimbangi dengan usaha nyata Begitu pula sebaliknya Usaha nyata pun tidak cukup tanpa diimbangi sebuah doa Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Nah, saya teringat dengan kisah Nabi Ayub AS Yang diuji oleh Allah SWT dengan penyakit kulit yang sangat berat Ketika itu Nabi Ayub AS berdoa agar Allah SWT berkenan menyembuhkan penyakitnya Namun doa itu tidak terkabul juga Hingga akhirnya Nabi Ayub AS mengubah doanya Ya Allah, ikhlaskanlah aku untuk menerima ujian yang engkau berikan ini Nah, justru ketika doa tersebut dipanjatkan dengan setulus hati Allah SWT malah menyembuhkan Nabi Ayub AS dari penyakit kulit yang membuat dirinya harus diasingkan dari masyarakat Dari kisah inilah banyak hal yang bisa kita ambil manfaatnya Yang pertama, teruslah kita untuk berbaik sangka kepada ketentuan Allah SWT Jangan karena kita sudah banyak mengamalkan doa atau wirid Namun belum terkabul juga Kemudian kita menganggap doa kita ini tidak didengar Ya Allah SWT Jangan sampai kita seperti itu Kadang itu begini ya Manusia seringkali berdoa disertai dengan nafsu yang didorong oleh logika Sedangkan dalam memberikan suatu karunia khususnya terhadap seorang hamba yang dicintai Allah SWT memberikan berdasarkan kebijaksanaannya Yaitu dari seberapa pantasnya doa itu dikabulkan Jadi intinya penundaan atau bahkan penolakan sebuah doa Itu dilandasi dari sifat Allah SWT yang maha bijaksana Bahkan bisa jadi hal itu juga suatu bentuk ujian Seperti yang tersurat dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 31 Yang artinya sesungguhnya kami akan menguji kamu Sehingga terbukti siapa diantara kamu yang melakukan kebajikan dan yang bersabar Dan kami akan menyatakan benar atau palsu keadaan keimanan Oleh karena itu Jika amalan atau doa atau wirid yang Anda lakukan selama ini belum terkabulkan Maka patutlah Anda untuk tidak mudah berputus asa Itu adalah salah satu bentuk Allah SWT menguji seberapa besar niat dan usaha Anda Semoga kita semua dijadikan manusia yang penuh dengan keberkahan Amin Ya Rabbal Alamin Nah mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menyimak Sekian dari saya Wassalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih sudah menonton